Intro Penjabat Bupati Lani Jaya Dorenoi Kerkuah melakukan inspeksi ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tio Melani Jaya selasa 27 Juni 2023. Inspeksi ini guna melihat sejauh mana pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Minimnya fasilitas dan alat kesehatan menjadi kendala di Rumah Sakit Umum Daerah Tio dalam menangani pasien setiap harinya. Dalam satu hari pihak rumah sakit dapat menangani 5 hingga 10 orang pasien dengan gawat darurat. Dengan jumlah pasien gawat darurat yang cukup banyak di Rumah Sakit tersebut, pihaknya pun mengaku kerepotan karena minimnya alat kesehatan, listrik, dan fasilitas lainnya. Banyaknya pasien yang dibawa dalam keadaan gawat darurat dikarenakan pengetahuan masyarakat yang masih minim untuk memeriksakan diri ke Rumah Sakit atau puskesmas terdekat. Ini sakit apa ini? Luka? Kenapa? Terus ada sedikit kekurangan, jadi kalau dokter bedanya, ini spesialis beda, ini spesialis punya ke dalam. Bapak ada yang kukuh ya? PJ Bupati juga meminta pihak Rumah Sakit Umum Daerah Tio agar dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait pelayanan kesehatan, agar kedepannya masyarakat dapat lebih sadar memeriksakan diri ke puskesmas atau ke Rumah Sakit, bukan dalam keadaan gawat darurat. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tio, Doli Kogoya, mengatakan bahwa dana alokasi untuk RSUD Tio adalah sejumlah 2,7 miliar dan jumlah tersebut masih minim untuk pembiayaan operasional dan obat-obatan. Terkait pembiayaan yang masih minim, PJ Bupati menanggapi bahwa hal itu akan didorong dalam APBD perubahan. Memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada seluruh masyarakat Lani Jaya perlu didukung semua pihak, tidak hanya pemerintah daerah, akan tetapi tenaga medis dan fasilitas yang memadai. Kendati demikian, PJ Bupati mengapresiasi kinerja RSUD Tio dalam melayani masyarakat Lani Jaya. Selain itu, PJ Bupati juga menyempatkan diri untuk berbincang dengan para pasien di poliklinik RSUD Tio. Dari Tio, Kabupaten Lani Jaya, Tim Liputan mengabarkan.